Haleluya Haleluya Amin Terima kasih Minggu ini Ada berita yang suka cita Evangelist Yarta Sudah jadi seorang papa Dengan selamat bisa Painnya bisa keluar Bisa dilahirkan Ibu Fania dan Ibu Fania dan Dua-duanya Sehat katanya tapi masih dipantau Di dalam NICU Kita duakan supaya Bisa jadi sehat kuat Namanya Beril Mahanaim Beril Mahanaim Pernah dengar Beril Itu salah satu Mutiara Di bawah Kerut Kita pernah bahas di hari Rabu Beril Diambil itu Sebagai namanya Beril Mahanaim Eman Terima kasih Hari ini saya hendak berubah Kasih karunia dengan judul Tiga hal yang tidak disadari oleh Si orang kaya Tiga hal yang tidak disadari oleh Si orang kaya Dengan pembacaan yang telah dibacakan oleh Liturgis Panatua Lukas 12 ayat 13 sampai 21 Dari antara empat kitab Dari antara empat kitab Injil Pembacaan kita hari ini Pembacaan kita hari ini adalah Isi yang hanya muncul di kitab Injil Lukas Seseorang Seseorang mendatangi Yesus dengan membawa persoalan harta Yang meminta kepada Yesus agar Yesus Memerintahkan kakaknya untuk membagikan harta kepadanya Jika lihat ulangan 21 Ulangan pasal 21 Dalam hukum Taurat Anak sulung Dalam keluarga anak sulung Dapat memiliki 2 per 3 Harta ayahnya Lalu sisanya akan Dibagi rata oleh Saudara-saudara yang lain Tapi mungkin di pembacaan kita hari ini Si kakaknya Tidak bertindak sesuai hukum Allah Seperti dia ambil semuanya Yang marah Hatinya sebal Tidak tahu Tidak tahu mau mengadu kemana Akhirnya datang kepada Yesus Keluarga itu saudara Syukurnya habis Kayak baterinya habis Syukurnya habis Pikiran mereka hanya tertuju pada Materi dunia saja Mereka sangat pelit Dan melupakan Pentingnya persoalan Roh, jiwa, dan hidup Jadi inilah Perempamaan yang Yesus Sampaikan kepada Sebagai Peringatan terhadap Kebodohan mereka Lewat perempamaan ini Saya hendak Berbagi kasih karunia Si orang kaya yang bodoh itu Salah paham besar Bukan salah paham biasa Mari kita lihat Tiga hal Yang ia belum kunjung sadari Orang kaya ini saudara Bukan hanya berarti Orang yang banyak Uangnya di zaman sekarang ini Orang Tapi orang kaya itu Relatif kan Relatif saudara Tergantung pada Tergantung Lihannya dari mana Bisa jadi Kita semua adalah Orang-orang kaya Di mata orang lain Nah saudara Apa yang Si orang kaya itu Tidak sadari Yang pertama Ia tidak tahu Fakta bahwa Sang pemilik Atas roh jiwanya Adalah Allah Ia tidak tahu bahwa Tidak tahu fakta bahwa Sang pemilik Atas roh jiwanya Adalah Allah Tuhan Allah Nah jika lihat Naskah aslinya Di pembacaan kita hari ini Kata Aku Muncul Sepuluh kali lebih Itu bentuknya Tunggal Orang pertama Dalam bahasa Yunani Mu Kata ini sering dipakai Sebagai Kata ganti Milik Kata ganti milik Misalnya Gandum-gandumku Lumbung-lumbungku Barang-barangku Jadi terus Ditekankan Tentang dirinya Ini Memperlihatkan Dengan baik Keterpautan Yang sangat Kuat Tentang Kepemilikan Yang ia miliki Segala Pola pikirnya Bukan Tentang Allah Bukan berpusat Pada Allah Tetapi Hanya Aku Berpusat Pada Dirinya Inilah yang akan Aku perbuat Hasilku Lumbungku Jiwaku Aku akan makan Aku akan Menikmati Aku akan main Aku akan bersenang-senang Yang ia Pikirkan Hanyalah Jeri payaku Susah payaku Rencanaku Lukas 12 Ayat 16 Katanya Ada seorang Kayak tanahnya Berlimpah-limpah Hasilnya Hasil yang Berlimpah-limpah Itu Hasil dari Apa Itu merupakan Kasih Khusus Dari Allah Berupa Wahyu Alam Yaitu Matahari Di Langit Kehangatannya Perubahan Musim Kalau mau Buahnya Menghasilkan Buah pun Saudara Harus Kena Tering Matahari Kan Perlu Perubahan Musim Bulan Bintang Angin Hujan Yang Tepat Pada Waktunya Tepat Pada Musim Embun Beku Yang Turun Ke Permukaan Tanah Di Subuh Hari Fujan Gerimis Embun Ulangan 8 Ayat 18 Maksumur 127 Ayat 1 Sampai 2 Tapi Ya Pikir Dirinya Lah Sang Tuhan Dari Segala Hal Ya Bahkan Salah Mengira Bahwa Rojiwanya Pun Adalah Milik Dirinya Lukas 12 Ayat 19 Sesudah Itu Aku Akan Berkata Pada Jiwaku Jiwaku Siapakah Yang Akan Keneraka Bukan Hanya Orang Jahat Yang Berbuat Dosa Dan Jahat Tapi Orang Yang Melupakan Allah Pun Juga Akan Masuk Ke Dunia Orang Mati Maksumur 9 Ayat 17 Orang Orang Fasih Akan Kembali Ke Dunia Orang Mati Segala Bangsa Yang Melupakan Allah Maksumur 50 Ayat 22 Perhatikanlah Ini Hai Kamu Yang Melupakan Allah Supaya Jangan Aku Menerkam Dan Tidak Ada Yang Melepaskan Maka Saudara Jika Ada Anggota Keluarga Yang Melupakan Allah Dari Antara Anggota Keluarga Kita Kita Harus Merasa Takut Ulangan 4 Ayat 9 Tetapi Waspadalah Dan Berhati-hatilah Supaya Jangan Engkau Melupakan Hal-hal Yang Dilihat Oleh Matamu Sendiri Itu Dan Supaya Jangan Semuanya Itu Hilang Dari Ingatamu Semuruh Hidumu Ulangan 8 Ayat 14 Jangan Engkau Tinggi Hati Sehingga Engkau Melupakan Tuhan Alamu Jadi Saudara Orang tua Percaya Dengan Baik Tapi Anaknya Tidak Mengenal Allah Ataupun Tidak Percaya Pada Allah Jika Tidak Menjalani Kehidupan Gereja Maka Meski Sukses Di dunia Pun Tidak Ada Gunanya Di Namun apa yang Alkitab katakan saudara Dikatakan di maksudnya di zaman Musa Bahwa tahun-tahun manusia itu 70-80 tahun Maksudnya 90 ayat 10 Kalau begitu coba saudara kita perhitungkan Tahun-tahun kita yang tersisa dengan berputuman pada Tahun-tahun kehidupan manusia tersebut Sampai usia 20-an Waktunya cepat berlalu kan Karena belajar atau pacaran atau apa Lalu jika sudah hidup sampai 40 tahun Berarti tinggal 30-40 tahun Jika sudah umur 50 berarti tinggal 20-30 tahun Kalau 60 tahun berarti 10-20 tahun Itu sebabnya saudara Di dalam kehidupan yang sangat pendek Kita harus pikirkan Setelah mengakhiri hidup ini Kita harus pergi kemana Kita harus pergi kemana Rojiwa kita harus pergi kemana Apa yang Allah beritahukan Kepada si orang kaya yang bodoh Lukas 12 Saya 20 Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga Jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Dikatakan jiwamu akan diambil Akan diambil Bahasa Inggrisnya ask back Ask back Diminta kembali Artinya Sebenarnya itu milik Allah Meski dia detail Soal materi Tetapi kematiannya Malah ia tidak memasukkan Kerencananya Tuhan atas rojiwa kita Hanyalah satu sosok Yaitu Tuhan Allah Apakah rojiwa kita Menempel pada daging Jika rojiwa kita pergi Maka artinya matikan Meskipun di dunia ini Tumpuk banyak hal Akhirnya Manusia akan Berpulang Dengan telanjang Kita lahir dengan Kita lahir Dari rahim Ibu dengan telanjang Dengan telanjang Saat dan saat Dan saat baru pulang pun Akan pergi Dengan Tangan kosong Nah si Orang kaya ini Membuat Rencana besar Di bumi ini Rencana ini Itu Tetapi ia menganggap Rojiwanya Sebagai Milik Tubuh Milik dirinya Sebagai tubuh Milik dirinya Yaitu Ia salah paham Tentang Rojiwanya Ia pikir Rojiwa itu Bisa makan Atau minum Saya harap Saudara kita semua Sadar bahwa Tuhan atas Rojiwa kita Adalah Allah Bapak kita Amin Percayalah bahwa Rojiwa kita Hanya hidup Dengan firman Yang keluar Dari Mulut Allah Amin Itu sebabnya Kita harus Memelihara Rojiwa kita Apa yang kita Lihat Apa yang kita Dengar Dan apakah Kita sedang taat Pada firman Tuhan Yang kedua Ia tidak tahu Bahwa Istirahat Rojiwa kita Bukannya Diperoleh Lewat Kelimpahan Materi Ia tidak tahu Bahwa Istirahat Rojiwa kita Bukannya Diperoleh Lewat Kelimpahan Materi Ia hidup Dengan Salah Mengira Tentang Kebahagiaan Yang sejati Kebahagiaan Yang sejati Ia percaya Bahwa Asal ada Materi Semuanya Akan Dibereskan Apa itu Saudara Sumber Kecemasan Yang ada Pada Si orang Kaya itu Yang bodoh Ia mengeluh Karena Tidak ada Tempat Baginya Untuk Menimbunkan Gandumnya Karena Hasilnya Di ladang Terlalu Banyak Itulah Yang menyebabkan Kecemasan Padanya Beriringan Dengan Hasil Tanah Yang bertambah Tambah Kecemasan Pun Bertambah Sambil Ia berkata Apakah Yang harus Aku Perbuat Lukas 12 Ayat 17 Jika Pencuri Masuk Gimana Jika Terjadi Kebakaran Bagaimana Akhirnya Si orang Kaya itu Merencanakan Pengurusan Tentang Banyak Hasil Itu Ia Mendirikan Rumbungnya Lumbungnya Yang Lebih Besar Dan Menimpan Barang Barang Disitu Selagi Membuat Rencana Demikian Sejenak Pastilah Ia Merasakan Kebahagiaan Kini Lumbung Yang Menimpan Gandum Itu Menjadi Tujuan Baru Bagi Kehidupannya Sehingga Materi Yang Kelihatan Mata Yang Dapat Disentuh Yang Dapat Digenggam Itu Menjadi Itulah Yang Menjadi Segala Galanya Dalam Hidupnya Yaitu Dari Situ Ia Menemukan Alasan Kehidupan Dan Segala Kebahagiaannya Nah Saudara-saudara Orang-orang Yang Hidup Di Bumi Ini Khususnya Orang-orang Modern Salah Paham Mereka Pikir Asal ada Uang Semuanya Akan Jadi Damai Segala Hal Akan Jadi Tenang Dan Damai Maka Mati-matian Mengejar Materi Dan Bermimpi Untuk Mencari Uang Sambil Berkata Sambil Berpikir Jika Kumpulkan Uang Sekian Bisa Beli Gedung Dimananya Atau Beli Tanah Dimana Lukas 12 Saya 19 Jiwaku Ada Padamu Banyak Barang Tertimbun Untuk Bertahun Tahun Lamanya Beristirahallah Makanlah Minumlah Dan Bersenang-senanglah Dengan Kata lain Ia Menjadikan Perunya Sebagai Allah Baginya Seperti Filipi 3 Ayat 19 Tapi Saudara Nyatanya Roh jiwa kita Hanya Akan Memperoleh Kepuasannya Melalui Apa Saja Roh jiwa kita Akan Puas Hanya Lewat Firman Allah Saja 2 Korintus 3 5 2 Korintus 3 5 Kesanggupan Kami Adalah Pekerjaan Allah Kesanggupan Disini Akar Katanya Hikanus Yang berarti Cukup Sehingga Puas Maka Kitab Korea Ditulis Seperti ini Kepuasan Kami Adalah Atau Berasal Dari Allah Kepuasan Sejati Itu Berasa Dari Allah Menurut Septuajin Kata tersebut Dipakai Dengan Arti Yang Yang Maha Kuasa Yaitu Sebutan Bagi Allah Maksudnya Kesanggupan Atau Kecukupan Kita Itu Datang Dari Allah Yang Cukup Dengan Sendirinya Self Sufficient Saudara Bukannya Karena Materi Berlimpah Maka Roh Jiwa Kita Menikmati Istirahat Dikatakan Di Lukas 12 15 Bahwa Hidup Manusia Itu Tidaklah Tergantung Pada Kekayaan Lukas 12 15 Si orang Kaya Itu Tidak Ada Perhatian Tentang Kasih Karunia Allah Yaitu Ia telah Melupakan Kasih Karunia Allah Yang Memberkati Manusia Dan Membuat Manusia Hidup Tanpa Kecemasan Di Pembacaan Kita hari Ini Apakah Dia bersyukur Kepada Allah Karena Milik Dan Hartanya Bertambah Dan Berlimpah Ya Tidak Ada Syukurnya Di Tempat Tidak Ada Syukur Memangnya Allah Apa Yang Ada Singkat Kata Dia Adalah Sosong Yang Tidak Ada Allah Humanisme Roma Sebagai Roma Roma 1 ayat 21 Ya Tidak Tau Sukacita Sejati Yang Dapat Diperoleh Dari Perbuatan Memberi Tidak Ada Puas Dan Syukur Tetapi Hanya Merasakan Kesenangan Yang Berasal Dari Hawa Nafsu Pengkutpa 6 Ayat 2 Pengkutpa 6 Ayat 2 Orang Yang Dikarniai Allah Kekayaan Harta Benda Dan Kemulian Sehingga Tidak Tidak Kekurangan Sesuatu Pun Yang Dingin Inya Tetapi Orang Itu Tidak Dikarniai Kuasa Oleh Allah Untuk Meningmatinya Melainkan Orang Lain Yang Meningmatinya Inilah Kesiasiaan Dan Penderitaan Yang Pahit Meskipun Manusia Sudah Mendapat Nama Baik Ketenaran Kekuasaan Harta Semuanya Tetapi Tidak Semuanya Bisa Dipakai Bahkan Pakai Untuk Makan Ramat Tama Dengan Keluarganya Pun Tidak Lalu Terserang Penyakit Dan Mati Saudara Jika Kita Telah Menerima Dari Allah Kita Harus Bisa Tau Untuk Menikmatinya Bagaimana Dengan Memberinya Lagi Hal-hal Itu Saya Harap Kita Semua Bisa Hidup Dengan Menghemat Dan Bisa Sayang Untuk Pakai Serta Lebih Lagi Bisa Suka Untuk Membagikan Ke Orang Lain Untuk Bagi Amin Kurang Amin Untuk Dapat Amin Berikan Amin Lebih Kencang Amin Saya Harap Saudara-saudara Bisa Menemukan Kebahagiaan Bukan Dari Prihal Menerima Melainkan Memberikan Kisah Parasul 20 Ayat 35 Rojiwa Kita Benar-benar Tidak Dapat Memperoleh Kepuasaan Dari Materi Yang Berlimpah Makanya Seringkali Terjadi Di Korea Ada Orang-orang Yang Sulit Menimbun Harta Lalu Misalnya 200 M Hanya 1-2 M Saja Yang Ditinggalkan Ke Anak-anak Lalu Semuanya Ke Lembaga Atau Apa Lebih Baik Ke Gereja Tapi Banyak Terjadi Seperti Itu Karena Mereka Merasakan Kebahagiaan Dari Hal Memberi Sangat Teruk Bukti Melalui Kejadian Demikian Saya Harap Saudara-saudara Bisa Menikmati Suka Cita Yang Sejati Damai Dan Istirahat Dari Hal Memberi Amin Yang Ketiga Ia Tidak Tahu Bahwa Akhir Zaman Akan Segera Datang Hari Akhir Akan Segera Datang Selagi Menjalani Kehidupan Yang Pendek 70 Sampai 80 Tahun Apa Yang Harus Kita Gumulkan Saudara Bagaimana Aku Bisa Menyadari Kehendak Allah Dan Hidup Demi Kehendak Allah Tetapi Daripada Pergumulan Seperti Demikian Si orang Kaya Merintih Sambil Sambil Merencanakan Masa Depan Bagaimana Aduh Aku Kan Harus Cari Lagi Materi Harta Bagaimana Aku Harus Investasi Dengan Baik Sehingga Hartaku Berkembang Lukas 12 18 Lalu Katanya Inilah Yang Aku Perbuat Hal Hal Yang Direncanakannya Tergember Dalam Tiga Kata Kerja Yaitu Merumbok Merumbak Merumbak Mendirikan Dan Menimpan Nah Ketiga Tiganya Bentuk Masa Depan Akan Merumbak Akan Mendirikan Akan Menimpan Yakubus 4 Ayat 13 Yakubus 4 Ayat 13 Jadi Sekarang Hai Kamu Yang Berkata Hari Ini Atau Besok Kami Berangkat Ke Kota Anuh Dan Disana Kami Akan Tinggal Setahun Dan Berdagang Serta Mendapat Untung Nah Setara Disini Berangkat Tinggal Berdagang Dan Mendapat Untung Semuanya Juga Adalah Bentuk Masa Depan Ia Berkata Dengan Penuh Keyakinan Hari Ini Atau Besok Akan Tinggal Setahun Dimana Tapi Saudara Allah Yang Allah Yang Berfirman Kepada Kita Manusia Yang Bagaikan Kabut Yang Segera Akan Hilang Di Ayat 14 Yaakobus 4 Ayat 14 Sedang Kamu Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Besok Apakah Arti Hidunmu Hidunmu Itu Sama Seperti Uam Yang Sebentar Saja Kelihatan Lalu Lenyap Akhirnya Rencana Orang Kaya Itu Tidak Terwujud Begitu Saja Ia Pikir Ia Pikir Seolah Ia Akan Hidup Ribuan Puluhan Ribu Tahun Tanpa Tahu Bahwa Akhir Dirinya Atau Akhir Zaman Akan Segera Datang Kalau Lihat 1 Korindo 7 Ayat 31 Dikatakan Bahwa Orang Orang Yang Mempergunakan Barang Barang Duniawi Disuruh Apa Disuruh Untuk Dianggap Menganggap Sama Sekali Tidak Mempergunakannya Tapi Si orang Kaya Itu Menimbun Banyak Barang Barang Dan Ia Berpikir Seolah Itu Akan Dipakai Bertahun Tahun Lamanya Lukas 12 19 Jiwaku Ada Padamu Jiwaku Ada Padamu Banyak Barang Tertimbun Untuk Bertahun Tahun Lamanya Bertahun Tahun Lamanya Naskah Hasilnya Banyak Tahun Atau Tahun Tahun Yang Lama Tapi Lamanya Memang Berapa Tahun Manusia Meskipun Hidup 100 Tahun Di Bumi Ini Akhirnya Kita Semua Harus Meninggalkan Dunia Ini Kalau Buk Itu Apa Penilaian Allah Terhadap Si orang Kaya Itu Allah Menyebutnya Si orang Bodoh Orang Bodoh Artinya Tidak Bijaksana Kondisi Yang mana Perbuatan Keputusannya Tidak Tepat Serta Orang Yang Dungu Tidak Tahu Apa Tidak Ada Ketertarikan Yang Akal Sehat Tumpul Yang Jahat Dan Juga Orang Yang Tidak Saleh Orang Yang Tidak Beriman Yang Tidak Ada Moral Yang Bersifat Keras Awalnya Namanya Tidak Disebut Hanya Disebut Seorang Kaya Tapi Allah Terakhirnya Menyebut Dia Sebagai Orang Yang Bodoh Itu Nama Terakhirnya Lukas 12 Saya 20 Tetapi Firman Allah Kepadanya Hai Engkau Orang Bodoh Pada Malam Ini Juga Jiwamu Akan Diambil Daripadamu Ini Adalah Firman Yang Yesus Katakan 2000 Tahun Yang Lalu Tetapi Hari Ini Pun Tetap Dikatakan Pada Kita Saudara Yaitu Allah Tuhan Allah Bapak Mendatangin Gereja Kita Di Hari Tuhan Ini Dengan Firman Dan Berfirman Kepada Kita Yang Hidup Di Akhir Jaman Ini Dia Ia 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 Kehilangan Satu Malam Yang Disebut Malam Ini Atau Malam Hari Ini Pada Akhirnya Segala Harta Yang Ia Kumpulkan Dan Siapkan Itu Mentidang Menjadi Milik Dia Terlepas Dari Tangannya Kenapa Karena Pada Malam Hari Itu Allah Menarik Kembali Rojiwanya Jika Allah Mengambil Kembali Bukan Hanya Rojiwa Tetapi Tubuh Juga Maka Hartanya Siapa Yang Ambil Dikatakan Di Maksum 39 6 Entah Siapa Yang Akan Mengambil Hartanya Maka Semoga Seluruh Jemaah Kudus Saudara-saudara Sekalian Yang Mendengar Firman Hari Ini Tidak Kehilangan Malam Ini Amin Maksumur 39 Ayat 4 Ya Tuhan Beritahukanlah Kepadaku Ajalku Dan apa Batas umurku Supaya Aku Mengetahui Betapa Fananya Aku Ayat 5 Sungguh Hanya Beberapa Telapak Saja Kau Tentukan Umurku Bagimu Hidupku Seperti Sesuatu Yang Hampah Ya Setiap Manusia Hanyalah Kesiasiaan Selah Ayat 6 Dan 7 Saudara Saudara Kematian Yaitu Maut Ganti nama Dari Penyerang Kematian Itu Maut Ganti nama Dari Penyerang Ia datang Dan Itulah Jika Ia datang Itulah Akhir Dari Kehidupan Diri Manusia Kalau Begitu Manusia Meskipun Diseret Bawa Oleh Penyerang Tersebut Manusia Tidak Bisa Bahkan Berseru Langsung Dibawa Pulang Manusia Ketika Datang Ke Bumi Ini Ada Urutannya Tetapi Waktu Pergi Tidak Ada Urutannya Sampai Hari Ini Saudara Kita Bisa Hitung Sudah Berapa Tahun Kita Menjalani Kehidupan Sampai Hari Ini Tetapi Kita Tidak Bisa Tahu Berapa Tahun Lagi Berapa Tahun Lagi Kita Akan Hidup Baru Tuhan Akan Memanggil Kita Dan Sejarah Umam Manusia Pun Masa Lalu Kita Dapat Kita Pahami Atau Hitung Tetapi Sejarah Yang Akan Datang Itu Kita Tidak Tahu Itu Sebabnya Saya Harap Kita Selalu Kita Semua Selalu Mengingat Satu Hari Di Akhir Jaman Ibrani Sembilan Ayat 27 Dan Semoga Di Hari Itu Satu Hari Itu Kita Semua Bisa Menyambut Kristus Dengan Diubah Hidup Hidup Tanpa Mati Amin Kesimpulan Si Orang Kayak Yang Bodoh Itu Di Pembacaan Kita Hari Ini Salah Mengira Tentang Tiga Hal Ia Tidak Tau Fakta Bahwa Sang Tuan Atas Ro Jiwanya Adalah Allah Ia Tidak Tau Bahwa Istirahat Ro Jiwa Itu Bukannya Diperoleh Dari Kelimpahan Materi Ia Tidak Tau Bahwa Hari Akhir Akan Segera Datang Saudara 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 Kita Sedang Menjalani Hidup Sebagai Pengembara Di Bumi Ini Pengembara Yaitu Kita Adalah Manusia Menempuh Perjalanan Jiara Yang Tidak Sampai 100 Tahun Jika Begitu Apakah Kita Sedang Sadar Bahwa Bumi Ini Seperti Bagaikan Hotel Sebuah Hotel Yang Hanya Akan Kita Tinggali Untuk Sementara Maksudnya Apakah Kita Sedang Hidup Sambil Merindukan Dan Memandang Kampung Halaman Surgawi Atau Apakah Kita Sedang Hidup Dengan Salah Mengira Bahwa Bumi Inilah Kampung Halaman Kita Di Jaman Gerja Mula-mula Ada Banyak Kota-kota Yang Menjadi Daerah Koloni Roma Dari Antaranya Kota Filipi Dapat Menikmati Banyak Istimewa Yang Besar Yaitu Pentudung Yang Tinggal Di Kota Itu Menerima Kewargaan Negara Roma Kalau Jaman Sekarang Ini Kewarga Negara Amerika Kalau Tinggal Di Kota Filipi Mereka Dapat Kewarga Negara Roma Karena Kenapa Karena Mereka Setia Pada Kaisar Roma Maka Mereka Juga Tidak Perlu Memberikan Pajak Secara Materi Mereka Kaya Dan Juga Mereka Menikmati Beraneka Hak Istimewa Secara Kultur Ataupun Ekonomi Dan Meski Mereka Mereka Bersalah Mereka Tidak Langsung Ditangkap Seperti Misalnya Kisah Para Rasul 22 Ayat 25 Itu Sebabnya Mereka Memiliki Mereka Hidup Dengan Memiliki Kebanggaan Atas Kebanggaan Sebagai Warga Negara Roma Akan Tetapi Kepada Orang Kota Filipi Tersebut Apa Yang Rasul Paulus Nasihatkan Hei Apakah Kalian Bangga Atas Warga Negara Roma Kalian Warga Negara Bumi Ini Itu Bukan Apa Hiduplah Sambil Bersyukur Dan Bangga Bahwa Kita Telah Menjadi Kewarga Negara Sorga Filipi 3 Ayat 20 Karena Kewargaan Kita Adalah Di Dalam Sorga Dan Dari Situ Juga Kita Menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Amin Nah Inilah Pengakuan Rasul Paulus Yang Menempuh Jalan Pengembaraan Dalam Iman Pertanyaannya Saudara-saudara Hari ini Apa Hari ini Kita sedang Hidup Sambil Berbangga Atas Apa Jika kita Salah Paham Salah Mengira Jika Salah Paham Dengan Menyangka Bahwa Bumi Ini Adalah Kampung Halaman Kita Yang Kekal Maka Kita Akan Terus Hanya Mengejar Hal-hal Bumi Ini Saja Jika Kita Pikir Bumi Ini Adalah Tempat Stasiun Terakhir Kita Maka Kita Akan Membuat Hal-hal Bumi Ini Sebagai Kepuasan Kita Dan Kita Akan Hidup Dengan Menjadikan Hal-hal Bumi Ini Sebagai Kebanggaan Kita Dengan Menunjuk Pada Orang Seperti Itu Apa Yang Alkitab Katakan Pembacaan Hari Ini Yaitu Orang Bodoh Orang Kaya Yang Bodoh Semoga Kita Semua Bisa Hidup Bukan Sebagai Si Orang Kaya Yang Bodoh Melainkan Sebagai Pengurus Pengurus Materi Yang Bijaksana Amin Orang Kaya Itu Tidak Perlu Tuhankan Dalam Perempaman Orang Kaya Dan Nazarus Juga Dikatakan Hal Itu Karena Diri Saya Ada Banyak Hal Materi Pengetahuan Segala Hal Tidak Perlu Bersandar Pada Tuhan Itu Yang Orang Bodoh Kan Harta Itu Sendiri Saudara Harta Itu Sendiri Bukanlah Dosa Dan Kejahatan Malah Itu Merupakan Berkan Wahyu Alam Hal Itu Adalah Berkan Yang Allah Berikan Kepada Manusia Sebagai Sarana Untuk Menyembahnya Masalahnya Apa Masalahnya Kita Manusia Berlebihan Terpaut Pada Harta Itu Hasilnya Manusia Hidup Dengan Melupakan Syukur Atas Kasih Karunia Allah Serta Kasihnya Saat Kita Berpikir Bahwa Aku Yang Telah Cari Uang Maka Kelapan Masuk Kedalam Kita Karena Timbul Keserakaan Sehingga Kita Melupakan Kasih Karunia Allah Dan Tidak Bersyukur Atas Bersyukur Kepadanya Serta Kita Akan Menjalani Kehidupan Yang Tidak Membalas Kasih Karunia Yang Telah Kita Dapat Saya Harap Kita Semua Yang Mendengar Firman Hari Sampai Tiba Di Kerajaan Allah Bagi Kita Semua Ada Malam Hari Ini Dimana Kita Bisa Istirahat Dengan Tenang Pada Akhirnya Saya Berdoa Dan Memberkati Dalam Nama Tuhan Yesus Agar Allah Tidak Menarik Kembali Malam Hari Ini Kita Semua Menjadi Orang-orang Yang Bersyukur Di Adapan Kasih Karunia Amin Mari Kita Berdoa Allah Bapak Yang Memberi Hidup Kekal Kepada Kami Kami Mengucap Syukur Karena Di Hari Tuhan Yang Kudus Dan Diberkati Kami Dapat Hadir Di Bayi Sucimu Dan Bisa Menyembah Kepadamu Tuhan Yang Hidup Dengan Segenap Hati Dan Kehendak Dan Kesungguhan Hari ini Kami telah Merenungkan Tentang Orangka Yang Bodoh Yang Telah Melupakan Pentingnya Rojiwa Dan Hidup Kami Sadar Bahwa Kami Datang Ke Bumi Ini Dengan Tangan Kosong Dan Ketika Waktunya Genap Ketika Allah Memanggil Kami Kami Juga Akan Pergi Dengan Tangan Kosong Tolong Bantu Agar Kami Bisa Percaya Bahwa Sang Tuhan Rojiwa Kami Hanyalah Tuhan Allah Satu Sosok Dan Kami Hidup Dengan Bersandar Padamu Bapak Bantu Agar Kami Sadar Bahwa Rojiwa Kami Bisa Istirahat Bukan Melalui Materi Yang Berlimpah Tetapi Hanya Melalui Firman Allah Dan Bantu Agar Kami Dapat Menjalani Kehidupan Syukur Yang Memberikan Kepuasan Yang Sejati Selama Kami Hidup Di Bumi Ini Memang Kami Harus Hidup Halam Hidup Yang Pendek Ini Bantu Agar Kami Dapat Hidup Dengan Memiliki Kesadaran Yang Penuh Akhir Jaman Setiap Harinya Seperti Hal Hanya Heno Bapak Tolong Agar Kami Semua Tidak Melepaskan Malam Hari Ini Seperti Hal Orang Kayak Bodoh Itu Bapak Bantu Agar Kami Bukannya Menjalani Kehidupan Yang Berbangga Dengan Menaruh Harapan Pada Dunia Bumi Ini Tetapi Kehidupan Yang Memandang Kampung Halam Yang Kekal Bapak Lewat Sepanjang Ibadah Ini Kiranya Hanya Alah Bapak Saja Yang Menerima Kemuliaan Dari Kami Dengan Menikah Nama Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Dan Berdoa Amin Aplausos